Pertama, aktifis Lembaga Bantuan Hukum Palangkaraya menyoroti tewasnya warga desa Rubung Buyung, kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotim, akibat terkena peluru tajam polisi yang berjaga di perkebunan sawit PT Sinar Cipta Cemerlang. Kepada Liputan 6 SCTV Kaltang, Senin lalu Direktur LBH Palangkaraya Aryo Nugroho mengatakan pihaknya menyoroti dua hal. Yang pertama, mengapa warga sekitar sampai mencuri buah sawit? Berarti tidak ada pemberdayaan masyarakat sekitar oleh perusahaan. Selain itu, puluhan kilogram buah sawit yang dicuri untuk kebutuhan hidup sangat tidak pantas berakhir dengan hilangnya nyawa Ahmadi yang menerita luka tembak di bagian perut. Aryo meminta polisi menjelaskan kejadian yang sebenarnya karena keterangan istri korban dan polisi sangat berbeda. Tapi yang menjadi pertanyaan lain adalah mengapa sampai harus ada korban meninggal biwa? Dan lagi-lagi ini menurut kami tidak masuk logika bahwa ada warga yang melawan petugas gitu ya. Dan kita ketahui bahwa seperti yang telah disampaikan Bumas Polda Kalteng, bahwa sebelumnya itu sudah ada peringatan, lalu warga itu membuarkan diri atau lari, setelah itu mereka datang lagi. Datang lagi terus ada peringatan langsung ditembak. Dan lagi-lagi ini apakah sampai harus membuat orang meninggal? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah ini akan menjadi solusi? Menurut kami ini tidak. Lanjung itu kita tahu seberapa sih besarnya gitu ya. Sehingga ini bukan seperti adanya banyak yang akan diambil, tapi sedikit. Dan akhirnya berujung dengan dikorbankan atau dia ganti dengan nyawanya. Ini sangat menyedihkan. Diberitakan sebelumnya, diduga mencuri buah sawit, Ahmadi warga Desa Rubung, Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, tewas terkena peluru tajam polisi yang berjaga di PT Sinar Cipta Cemerlang. Kepada wartawan, Sabtu sore Kabit Humas Poldi Akal Teng, Kombes Polisi Erlan Munaji menjelaskan, ketika polisi dan pihak perusahaan berpatroli di lahan perkebunan sawit, mendapatkan sekelompok masyarakat mencuri buah sawit. Setelah tembakan peringatan, para pelaku melarikan diri dan polisi menyita sejumlah barang bukti. Namun, Ahmadi datang bersama anaknya untuk meminta barang bukti yang disita, berupa lanjung dan alat untuk memanen buah sawit. Karena gerakannya mengancam dan menyerang petugas, polisi mengambil tindakan tegas terukur, sehingga Ahmadi menderita luka tembak di perut dan tewas saat dibawa ke Palangkaraya. Yang mana diketahui pada saat itu, hari Jumat, ada kegiatan kepolisian dengan pihak perusahaan SCC yang melakukan patroli saat itu, dan ditemukan dari sekelompok masyarakat yang melakukan pencurian TBS. Kemudian sudah diingatkan dengan melakukan tembakan peringatan, karena itu ramai, kemudian mereka masuk ke dalam kebun, kemudian tim patroli melakukan pengamanan dan pengambilan barang bukti, merupakan Dodos, Lonjong, dan sebagainya. Kemudian pada saat pengambilan barang bukti, ternyata mereka kembali. Mereka kembali, dan tim patroli melakukan tembakan peringatan kembali, dan ternyata mereka tetap melakukan penyerangan dan mengancamkan kepada tim patroli. Akhirnya, dari tim patroli melakukan tindakan upaya kepolisian secara terukur, dan pada saat itu ditemukan memang ada korban yang mengalami luka. Terhadap yang terduga berlaku penembakan di mana? Ya, untuk terkait dengan personil PORI yang para saya itu melakukan tindakan upaya secara terukur, secara upaya kepolisian secara terukur, saat ini sudah diamankan. Sudah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Tentunya, Polda Kalimantan Tengah telah membentuk tim untuk melakukan investigasi di lapangan saat ini, baik itu oleh TKP dan sebagainya, sehingga nanti kita akan upgrade lagi berkaitan dengan POSI Kasusim. Sementara itu, kepada wartawan, Mulyana mengaku suaminya salah. Namun, sebagai warga sekitar perusahaan, mereka tidak mendapat plasma. Dan apa yang dicuri hanya sedikit? Puluhan kilogram untuk keperluan makan. Ya, istilahnya mencuri. Karena kami menuntut hak juga di situ. Sebagai masyarakat, kami tidak dapat hak. Kami kan orang di situ, karena air kami kan tempat jatuh tanah. Desa Rubung Boyung itu, enggak ada plasma. Enggak ada plasma. Itu enggak ikut, itu sama anak. Gimana caranya? Ceritanya, dia kan ngambil cipu sawit katanya. Terus, kepung sama orang wakir. Bremok, di situ. Sudah, suami saya sudah pergi. Terus, anak saya, diambil sama bremok lanjungnya, sama dodosnya. Nah, jadi, jadi, armah homo, suami saya itu, enggak ngelawan, Pak. Mau ngambil lanjung sama dodos, segitu saja. Tapi dia bawa barang itu. Mungkin bremok takut, bawa barang itu. Padahal dia enggak, enggak, enggak ngukas ke bremok. Bremok ini, mundur katanya. Kalau enggak mundur, ya tembak katanya. Anak saya, suami. Saya enggak lawan, kata suami saya. Saya mau ngambil lanjung sama dodos saja, udah katanya. Jadi, kata itu. Bremok, mundur. Kalau enggak mundur, saya tembak. Power langsung tembak. Muliana tidak terima atas tewasnya sang suami, yang tidak mengancam polisi dan mendesak tindakan tegas terhadap pelaku penembakan. Untuk menindaklanjuti kasusnya, Polja Kalteng membentuk tim dari berbagai bidang dan direktorat, dan pelaku penembakan sudah diamankan. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.